Oke teman-teman, kali ini kedatangan motor dengan keluhan motor jedok ya. Pada bagian depan, soke karena sudah baret seperti ini. Ini jangan dibiarkan terlalu lama ya teman-teman. Kali ini saya mau coba berbagi tip bagaimana cara mengatasinya tanpa mengganti asok yang sudah baret seperti ini. Langkah apa saja, simak videonya sampai habis. Yang pertama, kita lepas dulu bagian cakram ya. Ada rem cakram menggunakan kunci ukuran 12 seperti ini. Kita lepas bautnya satu per satu teman-teman. Kita percepat videonya biar nggak terlalu lama ya teman-teman. Nah ini sudah saya preteli semua bagian depan. Rem cakram, kemudian rodane, selebore, tak lepas KP ya teman-teman. Ini AC sudah baret, ini jangan langsung main ganti aja ya teman-teman. Kasian konsumen, ini karena masih bisa kita atasi kalau kondisi baret seperti ini. Daripada kita beli dengan harga yang cukup mahal ya teman-teman. Mending kita akali dulu dengan harga yang cukup murah sekali tanpa mengganti asok. Karena harga asok original ini cukup mahal ya teman-teman. Ini baut kedua asoknya tak lepas dulu, tak preteli semuanya dulu teman-teman. Ini kedua asoknya sudah saya lepas ya teman-teman. Kemudian ini kita bersihkan dulu bagian asoknya. Kita lihat pada bagian yang baret ya dengan cara melepas penutupi. Nanti akan kelihatan mana bagian yang baret, mana yang kotor ya teman-teman. Kita cek. Nah seperti ini, ini kondisinya sudah baret halus ya. Nah seperti ini. Ini masih bisa kita atasi ya teman-teman. Kita lepas dulu pada bagian baut pengunci di bagian bawah. Nah kita gunakan kunci L seperti ini. Ini jangan langsung main diputar begitu saja ya teman-teman. Nanti malah merusak baut yang ada di situ, malah berbahaya. Mending kita pukul dulu menggunakan kunci T ya. Seperti ini kita pukul-pukul sampai dia ada getaran pada bagian baut. Tinggal kita putar menggunakan kunci L. Dengan tangan manual seperti ini saja, dia otomatis akan mudah terlepas. Ini kalau langsung main putar saja, nanti baut yang ada di dalam ini bisa selek ya. Bisa doll, malah mempersulit pekerjaan. Ini tinggal diputar, kita ambil baut asoknya. Nah ini baut asoknya kita singkirkan dulu ya teman-teman. Kemudian setelah itu tinggal kita tarik. Nah ini oli ini sudah habis, benar-benar habis ya. Sampai menyebabkan asoknya jadi baret ya. Kemudian langkahnya kedua setelah kita kuras, kita bersihkan semuanya. Kita lepas kancingnya. Nah ini ada kunci kancing penutup sil ya. Kemudian cara melepas silnya dengan cara yang mudah ya teman-teman. Tinggal kita pukul pada bagian sil dalamnya ya. Kita pukul hati-hati. Nah sedikit saja, yang penting ini sudah masuk seperti ini ya. Kemudian kita tarik keluar, baru kita tarik dari dalam. Set. Jadi yang kita rusak itu bagian sil yang mau kita ganti. Ini dijamin tanpa merusak bottom shock ya. Di bagian dalam nih dijamin aman tanpa merusaknya. Jadi yang kita rusak hanya bagian silnya saja. Lanjut kita bersihkan dulu biar hasilnya mantap. Nah ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Usahakan menggunakan air sabun ya. Biar luar dalam kelihatan bersih semuanya. Kemudian kita lap pada bagian asok yang kita lepas tadi ya. Nah ini baret seperti ini nih jangan dibiarkan. Kalau langsung pasang sil begitu saja nanti hasilnya akan percuma saja ya. Kemudian kita siapkan amplas. Kertas amplas ukuran seribu. Ini kertas amplas bekas ukuran seribu. Kita cari pada bagian yang baret ya. Kemudian kita gosok. Seperti ini ya caranya. Kita gosok naik turun ya. Pada bagian yang baret saja. Sampai dia benar-benar halus. Kalau perlu kita gosok dengan cara mutar ya. Seperti ini. Ini tergantung goresan yang ada ya. Kalau goresan seperti ini. Cukup kita gosok seperti ini. Kita rasakan sampai dia enggak ada terasa kasar ya. Sampai dia benar-benar halus. Kemudian kita lap ya. Kita bersihkan. Nah ini sudah aman ya. Kita siapkan bottomnya ya. Kemudian kita ganti seal shock yang sudah kita lepas tadi. Caranya untuk memasang biar mudah. Kita lumasi oli ya. Sedikit oli pada bagian tepi. Nah ini sedikit saja. Biar masukin nanti gampang ya. Ini sealnya jangan sampai terbalik seperti ini. Usahakan bagian penutup di bagian atas seperti ini. Kemudian kita gunakan kunci shock bekas ya. Tinggal kita pukul di bagian atas. Nah dia langsung masuk sempurna ya. Kemudian tinggal kita pasang pengunci nih. Ini biar enggak naik ke atas. Tinggal kita tekan menggunakan tangan saja. Nah seperti ini. Tinggal kita pasang lagi asok yang sudah kita amplas tadi. Pelan-pelan saja. Pastikan dia masuk dengan benar ya. Oke seperti ini. Kemudian tinggal kita isi ulang. Ini oli skok ya. Kita tarik sedikit. Kemudian kita siapkan. Ini oli sok. Cukup separuh saja ya. Satu botol ini cukup untuk dua sok ya. Sok kanan dan sok kiri. Kita tarik dulu. Nah soke. Kemudian tinggal kita isi oli sok ya. Separuh kita masukkan semuanya. Jangan sampai salah ya. Kadang satu botol ini dimasukkan semua. Nanti malah keras ya. Cukup separuh saja. Kita bagi dua. Satu botol. Nah kita kembalikan asoknya. Tinggal kita pasang baut penahane. Nah usahakan pada bagian baut bawah ya. Jangan lupa kita kasih lem. Kasih lem biar tidak terjadi kebocoran ya. Kalau hanya dipasang begitu saja nanti bocor percuma ya. Kita kasih lem. Tinggal kita pasang. Kita kencangkan menggunakan kunci air. Pastikan dia benar-benar kencang ya. Kita tahan. Kalau perlu kita gunakan. Tahanan biar dia benar-benar rapat. Kalau sudah beres semuanya tinggal kita tes ya. Sesele. Dengan cara kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Ini kalau tidak ada oli yang keluar dari sini. Dari AC ya yang kita amplas tadi. Ini berarti sudah oke ya. Ini hasilnya sempurna. Tinggal kita kasih penutupi. Kita pasang. Kita tekan seperti ini. Nah ini hasilnya pasti akan lebih lembut. Dan anti bocor. Oke mantap sekali teman-teman. Semoga bermanfaat cara pasang as sekok ya. Tanpa mengganti dengan biaya yang cukup murah. Cukup praktis ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Mantap sekali. Matur saya. Josh Gandor. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya.